Alhamdulillah 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 wa syafi'ana wa maulana muhammadil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man tab'al huda ila yawmin din Alhamdulillah segala puji kepada zat yang mana telah memberikan kita kenikmatan kehidupan segala puji hanya kepada zat yang mana telah memberikan kita kenikmatan keimanan segala puji hanya kepada zat yang mana kita masih diberikan kesempatan yaitu kenikmatan kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran di tempat yang insyaallah Allah ridai dan Allah berkahi ini amin ya Rabbah tak lupa salawat sekitar salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. yang telah membawa cahaya di dalam kehidupan kita yang telah memberikan kita arti hidup yang sebenar-benarnya yaitu hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik selamat malam ikhwan ahwat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik duduknya saya disini akan seperti biasa memulai kutum ini dengan sebuah kisah baik mohon untuk didengar baik-baik jadi suatu ketika ada seorang ibu yang sedang mengalami duka gitu ya yang sedang bersedih karena kehilangan anaknya atau ketika saat itu si ibu itu bersedih karena anaknya telah meninggal dunia kemudian sang ibu ini mendatangi gitu ya menanyakan kepada orang-orang adakah seseorang yang bisa menghidupkan kembali anak saya gitu nah setelah sekian lama mencari gitu ya kemudian si ibu ini pun datang kepada seorang alim yang bijak kemudian si ibu ini pun bertanya kepada sang alim yang bijak ini kalau dikit mas sebutannya ustad aja gitu ya ustad apakah ustad bisa menghidupkan kembali anak saya yang telah meninggal kemudian sang alim ini menjawab gitu aku akan menghidupkan kembali anakmu tapi aku membenciai tapi aku membutuhkan tapi aku membutuhkan sebutir biji lada yang mana dengan syarat biji lada itu berasa dari rumah yang anggota penghuninya belum pernah ada yang mati kemudian sang ibu ini pun gembira gitu ya tenang gitu ternyata ada yang bisa menghidupkan kembali anaknya yang telah meninggal kemudian kemudian sang ibu ini pun mendatangi rumah yang ada di sekitarnya gitu ya satu per satu ibu ini mengetuk pintu rumah kemudian keluarlah seorang bapak ketika si ibu ini menanyakan adakah sebutir biji lada di rumahmu kemudian si bapak ini menjawab ada kemudian si ibu ini pun kembali bertanya menanyakan syarat yang tadi gitu ya kepada penghuninya itu tapi pak mohon maaf sebelumnya apakah di keluarga atau di rumah ini ada yang pernah meninggal atau ada yang sudah meninggal kemudian sang bapak pun menjawab ada katanya minggu lalu anak saya meninggal kemudian si ibu ini pun tidak jadi gitu ya kemudian mendatangi lagi rumah yang lainnya mendatangi rumah kedua keluarlah seorang ibu-ibu kemudian kembali si ibu ini pun menanyakan kembali pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan kepada rumah yang pertama tadi yaitu adakah sebutir lada sebutir biji lada di rumah ini ketika si ibu ini menjawab ada kemudian kemudian si ibu ini bertanya lagi pertanyaan yang sama kepada si bapak abad adakah di rumah ini yang telah meninggal gitu kemudian si ibu ini menjawab ada pakai saya meninggal bulan yang lalu kemudian si ibu ini pun terus gitu ya sampai mendatangi rumah yang selanjutnya bertanya lagi ternyata jawabannya sama gitu ya di rumah ini minggu kemarin ibu saya meninggal terus gitu ya sampai pada akhirnya tak ada satu rumah pun yang bisa memenuhi karat yang diberikan oleh sang alim yang bijak itu tapi sang ibu ini pun sadar gitu bahwasannya si ibu ini tidak sendirian dalam menerima atau mengalami penderitaan gitu ya kehilangan anaknya karena setiap rumah yang dia hampiri yang dia datangi gitu ya menanyakan apakah ada yang sudah meninggal anggota rumah ini hampir bahkan tidak ada dia tidak ada yang menjawab tidak ada gitu ya tidak ada yang meninggal semuanya menjawab pasti ada yang meninggal di anggota rumahnya bahkan si ibu ini pun ketika bertanya seperti itu sang penghuni rumah pun sama gitu ya mengutarakan sedihnya gitu bercerita kepada sang ibu kemudian sang ibu ini pun menemui alim yang bijak tadi tapi kondisinya ibu ini tuh berbeda dari awal dia menemui sang alim yang bijak tadi pada pertemuan yang kedua ini ibu ini merasa lebih baik gitu ya kemudian si ibu ini pun berkata kepada sang alim yang tadi sang alim yang bijak ustad saya akan menguburkan anak saya sekarang kemudian sang alim yang tadi tuh hanya membalas dengan sebuah senyuman gitu ya nah dari kisah yang tadi bisa kita tangkap bahwasannya ketika seseorang mengalami penderitaan janganlah kita anggap kita itu menderita sendirian gitu ya sebagaimana si ibu yang tadi si ibu itu menderita karena dia kehilangan anaknya kemudian dia ingin mencari solusi tapi pada kenyataannya tidak ada yang bisa menghidupkan anaknya kembali bahkan seorang alim yang bijak itu pun tidak bisa gitu nah siapa yang tidak mati gitu ya karena syarat seseorang meninggal bukanlah karena sakit bukankah banyak orang yang sehat tapi sehat itu bukan jaminan agar ia terhindar dari yang namanya mati siapa yang tidak mati gitu syarat seseorang meninggal bukanlah karena sudah tua karena banyak yang muda tetapi muda itu bukan jaminan seseorang terhindar dari yang namanya matian siapa siapa yang tidak mati syarat seseorang meninggal bukanlah karena miskin karena banyak orang di luar sana yang mempunyai kekayaan yang lebih tapi pada akhirnya dia meninggal juga dan bukankah dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran yang berbunyi A'udzubillahimna syaitanirajim Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuhafawna ujurakum yaumal qiyamah famangzuh zihak anin nar wa udkhila jannah faqadfaz wa mal hayatu dunya illa mata'u al-gurur dan ada juga dalam Al-Quran surat al-an kabut ayat 57 yang bunyinya sama yaitu pulu nafsin da'iqatul maut summa ilayna turja'un nah mungkin ini sebagai renungan ya baik buat diri saya sendiri ataupun buat ihwan ahwat dan pemeriksa maktis tipi gitu ya siapa sih yang tidak mati gitu karena setiap yang bernyawa pada hakikatnya akan kembali dan akan meninggalkan dunia yang fana ini sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasannya kita itu ibaratkan diibaratkan sebagai seorang musyafir yang sedang dalam perjalanan nah kemudian kita berehat sejenak dan setelah kita berehat sejenak kita kembali melanjutkan perjalanan kita nah rehat sejenak disini itu bisa kita artikan sebagai kehidupan dunia gitu ya yang mana kita rehat sejenak ini hanya untuk minum gitu ya makan istirahat kemudian tidak lama kita melanjutkan kembali perjalanan tapi kita seringkali terlena gitu ya dengan kehidupan dunia ini kita sibuk mencari yang sudah Allah janjikan tapi kita malah lalai atas apa yang belum Allah janjikan maksudnya kita lebih sibuk mencari bekal kita yang ada di dunia ini berupa harta tapi kita seringkali lalai ketika kita mencari bekal yang berupa amal soleh dan juga ridha Allah subhanahu wa ta'ala ya mungkin berhutam ini sebagai ya pengingat bagi kita semua dan saya mohon doanya dari teman-teman karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar bahwasannya baru saya meninggal dunia gitu ya seorang ustadah di pesantren saya yang dulu beliau tinggal yang mana yang saya tahu gitu ya terakhir saya mendengar infonya bahwasannya suaminya yang sakit gitu ya suaminya yang sakit yang sedang mengalami stroke gitu ya mungkin ada sebagian yang disini yang mengetahuinya nah jadi kita harus ingat sehat itu bukanlah syarat kita terhindar dari yang namanya kematian gitu ya dan juga mohon doanya untuk guru saya yang sedang sakit yaitu suami dari ustazah saya gitu ya yang telah meninggal ar-marhumah semoga beliau diberikan kesehatan karena terakhir saya mendengar itu kabarnya stroke-nya sudah lumayan berat gitu ya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan semoga beliau diterima di sisi Allah gitu ya amal dan ibadah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau mungkin salah ucap dari apa yang saya katakan ditutup saja dengan doa rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada banar assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi barakatuh 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 Terima kasih.